Halo guys, balik lagi bersama gue Andi di Gamer Solid Channel Yeay! Kali ini gue akan melanjutkan lagi guys Game Yakuza 0 untuk part ke-6nya guys Jadi bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue akan kasih link-nya di bawah deskripsi Ataupun kalian bisa klik di pojok kanan atas guys Di episode sebelumnya kita mencari informasi tentang Tachibana Real Estate ya Yaitu organisasi yang sangat misterius Dimana informasi mengenai Tachibana ini sangat minim ya Dan pada akhirnya kita berhasil bertemu dengan tangan kanan Tachibana yaitu Oda Dan dia meminta kita untuk bertemu dengan Tachibana di tempat pertama kita bertemu Dan sesampai disana malah kita hanya bertemu dengan Oda Dan ternyata dia pengen menguji kemampuan kita guys Dan setelah kita mengalahkan Oda Barulah Tachibana muncul Dan di saat itulah dia menjelaskan bahwa Kazamalah yang meminta Tachibana untuk mengajak Kiryu bergabung Dan bagaimanakah kelanjutan dan keseruan dari Yakuza 0 part 6 ini Langsung saja kita mulai permainannya Tapi sebelumnya kita pembukaan dulu guys Check it out Oke guys kita langsung lanjut saja Dan sudah chapter 3 guys Sangkar berlapis emas Oke Sotenbori Oh Dunia malam guys Ternyata ini tempatnya banyak sekali tempat hiburan ya Oke Grand Kabaret Grand Wow tempatnya sepertinya besar banget Oke tiba-tiba kita udah di tempat begini ya guys ya Sepertinya Bakal menarik nih guys Karena Pasti banyak pemandangan disini Oke ini Seperti bar gitu ya kali ya Apa sih Tempat hiburan lah pokoknya intinya Oh Buset guys Duitnya Hahaha Wah om om Buset dah Wah Susah ya Wah gila guys Dunia Dunia malam guys Nyawer duit Wah Tempat ini luar biasa Bahkan Tokyo pun Aku tidak pernah melihat yang seperti ini Hmm Tidak mengherankan Club ini menjadi nomor 1 di kota Perjalanan ke Sotenbori Tidak mampir ke Grand Situ Seperti Takoyaki tanpa Gurita Oke Ternyata ada bapak-bapak ya Pengusaha sukses ya Om om gitu Apakah kau yakin ini aman Bukankah banyak mata yang Kau tahu gak Sekitar sini gitu Oh jangan dipikirkan Percayalah katanya Aliansi Omi Oke Aku dengar seluruh kota ini Dipenuhi Yakuza Ketakutan nih bapak ini Takut dengan Yakuza ya guys Aman aman katanya Oke Jadi ada pengusaha yang lagi mampir ya Dari Tokyo Pengen ke Yang lagi Mampir untuk Melakukan bisnis Dan Eh sepertinya Rekan bisnisnya Mengajak dia untuk Bersenang-senang Parah nih temennya nih Ngeracunin Wah Mantap sekali guys Mantap sekali guys Di puji-puji guys kita Diangkat-angkat kita Ujung-ujungnya cuma buat Teporotin Pesan minuman guys 100 ribu yen Wah Ini mahal banget katanya Buset malah dipilih yang paling mahal Wah lu yakin nih Itu 100 ribu loh Nggak usah pikirin tagihan Kita fokus senang-senang aja Aduh Aduh Buset Katanya satu botan yang cukup Wah beneran guys Sabis nih duet nih Buset Sekarang 4 botan guys Jadi 400 ribu Bener-bener ya Kampret ya Kalau punya temen kayak gitu Kampret Waduh nih Terlihat bahagia sekali Mereka ini Jadi tempat ini Baru terkenal ya Belakangan ini Karena ada seorang manajer yang Baru diganti ya Dan merubah tempat ini Menjadi sangat terkenal Wah Hebat juga nih Wah Dia pasti pebesnisnya Hebat Terkenal ternyata Manager yang ada disini Oh Apa yang terjadi guys Anjay Buset guys Wah Ada Aum-aum Mesum guys Kacau 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 Enak banget deh megangnya Oh mohon tidak menyentuh katanya Ini adalah peraturan disini Buset guys Dia yang pegang Gue yang ngilu guys Wah Gila guys Songong banget Langsung lo Didorong Ini ketakutan Bagaimana nih katanya Kita harus keluar Yang pikirin katanya Tenang aja Sebentar lagi dia akan datang Wih Siapa Siapa yang dimaksud guys Wah Ada yang datang guys Wah ini kayaknya Managernya ya Tuh Antofolnya Mengkilat Oh ini Si ini Oke Gue gak bakal spoiler guys Kita langsung saja lihat Apakah dia akan memperkenalkan diri guys Tuan Sopan banget ya Siapa kau penjaga atau apa Kesalahan adalah tetap kesalahan katanya Memang ada apa katanya Oke Manager guys bener Saya adalah manager Namanya Majima Oh itu orang yang terkenal itu ya Wah mereka membawa Yakuza ke sini Aku minta maaf kalau Wajahku sangat mengerikan gitu maksudnya Lepas dari penampilan Tapi aku tidak setuju pak Aku harus memintamu untuk menahan diri Dari sentuhan dan tindakan kekerasan Selama kau menjadi tamu kami Oh jadi itu sangat mengganggu mu ya Waduh songong guys Pelanggan adalah raja guys Oke Wah dia mau ngapain guys Sangat mengesankan Aku penggemar beratmu Ini Aku traktir Minumlah kawan Anjaya Nggak Nggak kedip guys Wah Gila guys Dipermalukan begitu Manager kita Kau menyukai rajamu sekarang Oh kau sangat baik pak Aku selalu mengatakan Aku sangat menyukai merk ini Dan aku berharap untuk mandi Dengan air ini katanya Kau membuat mimpiku menjadi kenyataan Bajingan sombong Kau punya nyali Oh Oh Menghindar guys Mantap guys Wow Ih gila Santuy sekali Saya harus mengulang permintaan saya sebelumnya Carangkali kau sudah cukup bersenang-senang untuk malam ini Jika kau bersikeras mengganggu bisnis kami disini Lalu kau akan melakukan apa Kalau begitu Kau menginginkan ya Oke Gila guys Jadi meriah Majima akan berdansa denganmu Bagaimanapun Aku tidak akan angkat tangan untuk melawanmu Bagaimanapun juga Wih dih Pelanggan adalah raja Oh Masih melanjutkan dengan itu ya Bagi dengan soh pintar Soh timer Karin Jepang kocak ya sih ngomong soh timer Oke Sepertinya kita akan menghajar ini Tapi Kayaknya kita gak hajar ya Coba kita akan lihat guys Oke Hindari serangan pelanggan Hukum pertama manajemen Pelanggan adalah raja Bahkan jika ditinju atau ditendang Pembalasan tidak mungkin dilakukan Untuk saat ini Perhatikan pelanggan untuk bergerak Dan hindari serangan dengan menggunakan A Oke guys Jadi kita tidak boleh menyerang guys Kita cuma bisa menghindar Oke Baiklah Aduh Kena guys Wuhu Wuhu Aduh 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 Oke 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 Oh Oke Tunjukkan keramatamahan anda Hukum kedua manajemen Pelanggan adalah raja Bahkan di saat tertutup buruk Kau tidak boleh lupa Untuk memberikan layanan terbaik Kesabaran akan dihargai Karena sekarang saatnya Untuk menunjukkan Keramatamahan Kampret guys Oh pencet ye guys Wuhu Gak kena Disini pak Hehehe Pelanggan ada raja kan Aku pikir kau sudah cukup pak Ah juta guys Santuy banget ya Wuhu Apakah kau mau handuk pak Wuhu Gila guys Gila 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 majima Kayak gini ya Di episode 0 ya Ada apa denganmu Sialan Mukul gak ada yang kena guys Waduh Waduh Wah stress dia Kau bocah Berhenti mengajakku Wuhu Oke Mantep Dia mengingat Keamananmu sendiri Aku akan pegang ini Antri Jago lu Gila si Dimajima Terima kasih pak Berdiri brengsek Kami akan mengantarmu ke polisi Lah ini dia dengan benar Rasakan itu Mohon perhatian ya Seperti yang kau lihat Keren ini melanggar beberapa aturan kabaret Dan telah menyebabkan gangguan bagi kalian semua Kami akan dibenarkan Untuk penyerahkannya ke polisi Namun Aku malah meminta belas kasihan kalian Apa? Tapi kenapa? Jika pria itu diserahkan ke polisi Ia akan kehilangan status sosial Setelah bekerja keras Yang dibangunnya seumur hidup Bukankah itu hukuman yang terlalu keras Untuk satu malam tindakan yang salah? Wih gila bijak banget guys Bagi gantinya Aku akan meminta bantuan beliau Wih sampai tersentuh guys Ya seperti kebiasaan dalam kehidupan malam Saya meminta Anda menembus Anggur asam dengan anggur segar Bahwa Anda akan meng-cover tagian semua Dan mentraktir semua orang disini Dengan persembahan anggur Sebagai kepala penjualan untuk soten Para Para set ikau Aku membayangkan Anggara hiburan tawanan anda Lebih dari 100 juta Oh itu milikku Kapan kau? Wih Wih buset Aku tidak ingin melihat pelanggan Dijadikan penjahat Namun Aku harus memastikan bahwa pelanggan lain Menikmati hiburan mereka sendiri Aku mengerti ini adalah permintaan egois Bih tolong Maukah kau mengambulkan Pengampunanku ini? Wuh Gila guys Jadi tersentuh Baiklah jika semua orang setuju Aku akan mentraktir kalian semua malam ini Apakah itu Cukup untuk menebus kesalahanku malam ini? Terima kasih Kalian sudah mendengar seruan beliau? Adirin sekalian Bagaimana menurut kalian? Sampai cengok guys Penontonnya guys Gila Pinter banget dia bermain kata Terima kasih Saya sangat tersentuh oleh kemurahan hati Anda malam ini Jika anda mau Tepuk tangan meriah untuk keberanian pria ini Wih Gila guys Pinter banget ngambil hati orang guys Waduh Sudah sekarang Silahkan terus menikmati malam anda Wuh Manager yang sangat-sangat keren guys Wah Jadi itulah manajernya Ya Aku mengerti apa yang kau maksud sekarang Aku bisa mengerti bagaimana tempat ini bisa menjadi nomor satu Di bawah pemimpinannya Itulah yang dikatakan semua orang Setelah melihat dia beraksi Manager Grand Cabaret Guru Majima Penguasa malam Sotenbori Wah Gila julukannya Penguasa malam guys Mantep day Oke Oke jadi bagi kalian yang pernah mainin game Yakuza serial 1 atau 2 Kalian bisa tau ya Seperti apakah watak dan gaya dari Majima Dan Jujur aja gue kaget dan speechless ya Gak nyangka Si Majima di episode Zero ini Begitu santuy ya Dan bisa jadi panutan untuk Para manager-manager klub malam sebenernya Gila banget guys Sebenernya kalau enggak mah bisa habis itu Pelanggan yang tadi ya Yang melakukan kekerasan dan Sentuhan-sentuhan yang Yang senono ya Tapi dia Bahkan bisa membuat pelanggan yang tadinya Beringas Malah mentraktir semua Orang-orang yang ada di Kabaret tadi ya Gila guys Ini siapa ya Udah kayak Kakek-kakek tua Ngeliatin Tachibana kayak gitu banget ya Tuh Kenapa nih Bagi ngotang dulu guys Disini Agak membingungkan tadi Pandangan gak jelas tadi Si kakek-kakek tua Terima kasih setelah Menyelesaikannya pak Maaf Kebutuhan itu sering muncul Maksudnya Kejadian itu sering muncul gitu ya Oke Keadaannya baik-baik Tidak terjauh berbeda Dari sebelum kejadian Pastinya Ada yang luka? Tidak pak Ono hanya terdorong dan jatuh Tapi dia backpack saja Usahakan bahwa Maki-chan mendapat Bonus malam ini Jangan membuat semangat Juangnya Seperti sia-sia Tentu saja pak Saya telah mengambilkan cuti untuknya Bagus Oke Gila guys Gak nyangka Gomajima Seperti ini Bagus Dan bagaimana Penampilan Staff hari ini? Tidak ada masalah besar Untuk bicarakan Walaupun Ayo kasih tau Hostess dan Pramuria Eh Pramuria yang masuk Bulan lalu Kayanae-chan Sampai bertengkar Dengan gadis lain Bersama Sakura Ko-chan Sialan ini lagi Mengurus wanita ini Membuatku gila Aku mencoba Berbicara Dengan Tentang itu Tapi dia ngotot Baiklah Baiklah Aku akan Memberikan sedikit Seguran Maaf Merepotkan Sekian dari saya Oke guys Wah Ini gila Gak nyangka sih Majima Oke Mungkin dia masih ada Di ruang ganti Oke guys Videonya cukup Sampai disini aja ya Bagi kalian yang suka Sama video ini Jangan lupa untuk Klik like Subscribe guys Bantu komen Dan bantu share ya Wow Di episode kali ini Gue gak menyangka guys Ternyata Majima Ini adalah Seorang manajer Yang sangat Sangat Santuy ya Dimana dia udah Diperlakukan Dan dipermalukan Di depan umum Tapi bisa aja guys Gue sampai gak nyangka Dia bisa membuat Tamu yang beringas Yang Yang bertindak Seenaknya Malah berbalik Mentraktir Semua orang Tamu yang ada Di kabaret itu sendiri guys Dan kenapa dia bisa Traktir Karena memang sebenarnya Tamu ini adalah Orang kaya ya guys ya Wow ini gila banget sih Majima bisa Membalikan keadaan Bahkan Berbalik menjadi Keuntungan guys Jadi bagi kalian Yang suka sama Episode kali ini Kalian tinggal pencet Klik like guys Dan bantu komen Atau gak bantu share guys Biar gue semangat Untuk melanjutkan Cerita dari Yakuza 0 Untuk part ke 7 Nanti ya guys Oke See you the next video Bye bye Salam Gamers guys Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax